Halo sahabat muda berkarya Tua penuh cerita kembali lagi di Obun obrolan Gunung Halo sahabat semua selamat menaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya ya ketemu lagi bersama kita nih gua bersama babeh lagi pandemi ya begini aja ya membahas selama masa-masa pandemi terutama bulan Ramadan ini ya kita tingkatin dan ada sesuatu yang menarik betul apa yang menarik eh jangan lupa sebelum kalian tonton video ini kalian wajib subscribe subscribe ya komen komen and share jangan lupa nyalakan notifikasinya biar video yang kita upload nih ada terus ada betul-betul ya gimana nih kabar sehat Alhamdulillah bulan ya bulan puasa nih walaupun mungkin kondisi pergunungan kita agak tertunda ya karena lagi bulan-bulan puasa bulan pandemi juga banyak larangan-larangan tapi untuk menjaga kesehatan kita harus tetap ya nah supaya ketika musim libur sekolah kita udah ready to hike mountain ya oke siap 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 ya 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 suatu keharusan itu nampaknya ritual wajib itu karena selagi fisik kuat kita hajar terus gas kan kalau misalkan lagi kondisi keadaan biasa normal enak ya kita bisa beraktifitas bisa santai-santai iya santai-santai kalau puasa agak terhambat sekarang cara menjaga tubuh sebelum Mbak B ke naik gunung di masa pandemi ini apa biasanya hal-hal apa yang dilakuin Mbak B biasanya cuma melakukan dua hal olahraga olah rasa makan biasa jadi luar biasa kalau dari perasaan biasa jadi luar biasa karena kita melakukannya dengan perasaan senang bersyukur ya kan enggak neko-neko karena emang terserang kalau makanan itu makin banyak kita makan makin kemungkinan penyakitnya makin banyak makin banyak ya kita makan untuk hidup jangan hidup untuk makan itu prinsip keren gak harus iya makan untuk hidup kalau kita udah hidup udah ini ditambah dengan olah rasa selalu senang bersyukur seperti agama kita mengajarkan itu Insya Allah kesehatan selalu datang mau kita mau bulan puasa mau enggak lancar enggak dengarnya be enggak ngaruh seger nah bicara soal Ramadan be ya dari sekian banyak pendakian pernah nggak ngalamin naik pas bulan Ramadan pas puasa gitu eh pernah 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 ada satu momen bentuk ya ke mana ya katakan dua kali tapi yang lebih berkesan sekali waktu itu eh libur sekolah juga libur sekolah juga libur sekolah masih aktif itu ya tapi orangnya justru nggak banyak lagi berdua doang berdua berdua sama alumni dia diizinkan sama orang tuanya berangkat tapi bulan puasa nih nggak nggak apa-apa kamu kuat-kuat beh eh naik berangkat unung lau gunung lau ya ketinggian 32 akan dari Solo Solo kita karena Magetan turun di cemoro sewu ya nah kamu gimana kamu udah tekat mau puasa nanjak kita pas datang itu ngecam dulu semalem pas datang ngecam kemudian kita makan sahur sekalian dan adaptasi ya pasti udara tuh ada adaptasi dulu karena emang berbeda di daerah sana tuh kabut selalu menyelimuti tapi keindahan tersendiri loh dibawah aja itu di cemoro sewu itu namanya kabut luar biasa jadi hal yang kita nggak dapatkan di Jakarta di Jakarta ada sih asep asep ya asep pembakaran kan sama kenal pot ini yang sering kita dapat betul dengan kita ke gunung kabut yang ada luar biasa membuat kita pikiran segar kembali kemudian dari hal apa itu bisa ada kepikiran kok lagi Romadon lagi puasa pengen nanjak gitu betul kebetulan liburnya itu adanya ya kan kalau guru kan libur bentur dua minggu kan bentur sama libur nah selamat betul minggu berikutnya udah mau lebaran jadi kita gimana nih mau jalan juga puasa oh berangkat ya ya dalam keadaan puasa tuh nanya puasa ya kita sahur tetap sahur ya tetap sahur karena di dekat itu sayup-sayup terdengar suara orang memanggil buka sahur sekitar setengah empat lah setengah empat kita sahur tentu sahurnya ala gunung ya kan makanan yang ada aja ya ya olah rasa tadi ya betul kemudian bismillah ketika dan subuh kita stop semua ayo kita siap berangkat pagi-pagi harusnya berangkat pagi-pagi ya berangkat pagi sebelum jam 6 mumpung masih segar kan karena mengingat puasa ya benar-benar nah yang saya bawa itu di lalahnya itu baru pertama kali naik oh pengalaman pertama naik kemudian belum puasa pula nih saya sedikit ragu juga nih anak kuat gak nih masih kelas tiga SMP ini anak kuat gak ya oke berangkat dia ada akan yang baru pertama ya dengan semangatnya woi enak nih be nancap nih be eh sekitar jam satu udah membel udah nyerah iya udah ngap ya betul berasa banget emang be nggak kuat lagi nih emang kenapa ya nggak kuat pengen minum tahan kata saya kamu dari bawah kan udah bertekad mau nyampe puncak puncak lau kebetulan hari itu juga nggak panas-panas terik banget nggak terik banget rada mendung lah tapi nggak hujan ya kocok yang enak tuh ya betul sampai pos 3 lagi tuh dia udah hampir nyerah itu kata saya lanjutkan karena kalau namanya tekad laki-laki ya kan tenaga nomor 2 yang penting tekad nah dengan adanya tekad setinggi apapun puncak gunung kalau kita punya tekad harus sampai ya kan nggak nanjak nggak turun nggak nanjak nggak turun harus ada motivasi itu itu moto kita kan dari dulu ya nggak nanjak nggak turun akhirnya terus jam 4 udah hampir nyerah itu anak sampai di warung warung boyam itu udah udah ben nggak kuat eh udah tanggung jam 5 tasnya jam 5 nggak lama kita emang nggak 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 muncak dulu nggak mau diam dulu di warung boyam ya warung boyam kita bermalam situlah ada ada kayak gua gitu ya di depan warung boyam itu ada ada kayak kayak gua kita bikin di situ ya kan sleeping bag bawah lengkap ada sumur juga kan disitu ya sumur eh apa sih namanya itu sindang sindang derajat sindang derajat ya namanya Radara berbawa mistik juga ikan sindang derajat kita tahulah betul tahu ya sampai di sana udah jam 5 lebih dah kita nunggu Maghrib disitu udah sayang banget ya ketika Maghrib berkumandang apa samar-samar kedengeran dari telaga sarangan takannya yang bawahnya itu azan Alhamdulillah kita apa dulu minumnya air putih dulu biasa ya kan air putih ada bekal roti di bawah ya makan lu roti ya kan itu anak udah udah kayak orang kelaparan lagi makannya bosan langsung lahap ya langsung pasti 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 dalam keadaan nyampe banget tuh kasihan juga nih bu Cain tapi Alhamdulillah nyampe lagi ya baru besok paginya kita muncak besok paginya muncak dalam keadaan puasa juga kan ya setengah jam lagi kan itu kan lewat Bukit Batu gitu ya itu pendakian ke berapa ya ke enam dari sembilan pendakian lawu ke enam ya ke enamnya bulan puasa nah satu lagi ma di daerah Sumatera sana Gunung Merapi Merapi Padang Merapi Padang itu bulan puasa ya itu berempat itu saya kakak saya ma anak dia dua gitu berempat itu sama keadaan puasa juga dalam keadaan puasa itu tapi tahunnya udah berbeda ya udah sekitar tiga tahunan dah setelah itu saya pulang kampung ketemu kakak saya ayo naik Gunung Merapi ayo berangkat kebetulan saya pulang kampung tuh bawa sekalian bawa perlengkapan naik gunung ya kan sengaja ya jadinya jadinya kakak tinggal berangkat aja nah waktu itu 2011 pun kita pernah naik kerinci berdua aja sama kakak saya kerinci ya dia nggak pernah naik gunung sama sekali tapi dia orang kampung ya kan orang fisiknya fisik sawah itu ya nyampe puncak kerinci 3805 loh kerinci tertinggi untuk Gunung Api itu paling tinggi tapi itu bukan bulan puasa nah cerita di bulan Ramadan itu itulah ada dua itu yaitu Gunung Lawu pendakian ke enam kalau nggak salah kemudian Gunung Merapi Padang Gunung Merapi Padang tahun 2017 2017 belum terlalu lama lah ya belum belum terlalu lama itu nampaknya kalaupun bulan Ramadan kalau kita merasa jangan merasa bulan Ramadan gitu lah naik naik aja lah tapi rame itu beh eh nggak juga sepi bulan puasa ya bulan puasa ya iya bulan puasa nggak nggak berapa orang tapi ada pun yang naik saya pernah lihat tiga empat rombongan pada nggak puasa sih iya karena kelihatan kalau disirahat kan kita susul nyusul loh nah bener bener pas disirahat ya pada minum yaudahlah kita tahan aja kita emang udah tekad dari bawah mau puasa ya kan semoga ada hikmahnya itu bulan puasa pun bukan alasan mau di darat mau di puncak gunung untuk membatalkan puasa nah untuk orang muslim ya terutama buat kalian yang masih muda-muda jangan kalah sama B ya kita dalam keadaan di darat kayak gini tempat biasa tahan ya puasa itu menyehatkan sebetulnya tinggal kaliannya aja menyikapinya seperti apa ya nah ini B satu B mungkin buat buat kesemua juga ya apa sih tipsnya buat ngejaga diri gitu dalam keadaan puasa tetep kuat terus di hari-hari biasa juga kuat sampai di usia seperti ini masih kelihatan betul tegap ya kan masih kelihatan berisi apa resep sehari-harinya Mbak B itu hampir tiap puasa tuh nggak merasa lagi puasa ya bukan berarti dibatalin ya merasanya seger-seger aja gitu jadi mungkin kalau orang Islam mengajakkan selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan orang kaya pun belum tentu dia akan senang tidurnya senang makannya penyakitnya banyak dan mahal-mahal kalau orang kayanya mulai jantung ginjal ya kan lah kalau kita merasa selalu bersyukur walaupun makan mie instan tiap pagi sehat lah ya ya kan perasaan itu yang kita harus miliki semua orang olah rasa olah rasa olahraga juga perlu karena setiap lekuk tubuh kita ini kan ada tikungan-tikungan itu perlu digerak-gerakan jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu usahakan bergerak tiap pagi jadi peredaran darah lancar kalau darah sudah lancar aman ya kan gunanya itu darah lancar dan jangan ke telau cepat kalau darah cepat muternya suka nyangkut-nyangkut di mana-mana ya bisa jadi darah darah tinggi jantung jurawat segala macam nah itu jadi perlunya santai begitu tapi jangan santai dalam pekerja iya kerja giat pun kita lakukan dengan penuh rasa syukur gak berasa jadi santanya itu sesuai porsinya ya betul kayak babeng ngajar tuh selalu kekurangan waktu gitu kekurangan waktu iya anak juga gitu alhamdulillah jadi merasa belum apa-apa udah bel gitu karena kita mengajar dengan hati dari perasaan suka gitu ketika mau mengajar udah nyisir udah cuci muka gitu kan tampil kayak artis gitu di depan kelas itu jadi gak boleh ada membelinya dan hampir gak pernah duduk babeng lo ngajar ya kan berdiri perhatikan anak satu-satu sebagai kakak bukan sebagai guru jadi motivator kita ngasih motivasi begitu bulan puasa pun begitu gak ada istilah loyo-loyo ngajar tuh gak ada malu sama anak ya harga diri sebagai guru kan anda juga guru kan nih baru belajar dari guru ya itu motivasi cintai mengajar tidak akan capek dan kita selalu kehabisan waktu kehabisan waktu betul jadi ini nih tipsnya ya jadi buat semua nih kalau mau tetap sehat tetap buger dalam kondisi apapun ikutin ikutin yang menurut kalian baik boleh kalian ikutin cara-caranya tapi kalau diantara kita ada yang kurang baik gak apa-apa gak harus diikutin oke gue mau ingetin juga nih buat kalian semua yang mungkin di luar sana kalian punya cerita-cerita menarik tentang gunungan ya tentang gunung tentang peristiwa yang pernah kalian alamin selama pendakian bersama teman kalian boleh kalian ceritain ke kita nanti kita ceritakan apa yang cerita kalian dan kita gak begini terus kan ya gak di kantor Ogun Official kita ada dalam trip kita cerita ya kan yang baru kita upload itu yang apa Arjuno ya itu di perjalanan kita ngomongin ya jadi gak-gak menonton kayak gini tapi ini asik juga buat bekal kalian gitu nah kalau kalian mau tuangkan cerita kalian boleh kalian follow IG kita di Ogun Underscore Official oke nanti kalian ceritakan disitu nanti kita bawakan biar kalian bisa mendengarkan juga ya dirasakan oleh semuanya biar kita sesama pecinta ketinggian kita saring share biar jadi ajang silaturahim silaturahim ya betul kita kemana aja kita ketemu saling sapa ya buat kalian juga begitu jadi kalau ada yang berminat naik gunung diizinkan orang tua minum dulu bang sambil minum kita enak santai ya kopi kita lagi anget-angetnya nih ya buat kalian yang diizinkan ya untuk latihan fisik ketimbang di rumah-rumah aja bete apalagi zaman pandemi gini banyakan pelajaran jarak jauh PJJ ya sehingga perlu ada refreshing refreshingnya tapi refreshing yang positif ya kita kita sambil olahraga mencintai alam juga menjadi manusia tangguh juga betul gitu ya mungkin ini perbincangan gue sama Babe kali ini di bulan Ramadan di bulan Ramadan nanti bakalan ada tips-tips berikutnya tadi baru sepenggal cerita kecil iya kisah sedikit lah bagaimana tekat nanjak di bulan puasa itu doang intinya bakalan dibahas lagi sama Babe ini trik-triknya betul gimana sih biar tekat itu kuat terus motivasi-motivasi tadi yang disebut yang tadi olahraga nanti bakalan diungkap lagi di tips-tips berikutnya B ya Babe berharap juga rekor Babe 57 kali di puncak gunung kalian pecahkan kalian masih muda semua Babe SMP SMA gak pernah naik itu pun sudah 57 jaman kuliah jaman kuliah 80-an jadi buat kita semua nih kita gak usah muluk-muluk nyamain minimal kita kita lewatin nyamain lewatin ya 70 berarti saya rasa cukup B nanti kita sambung di pertemuan berikutnya baik-baik buat kalian semua tetap jaga kondisi di bulan Ramadan sehat selalu di dalam keadaan mungkin Ramadan pertama ya Bedi dalam keadaan pandemi insya Allah Juli kita bisa tetap buka belajar insya Allah kalau sudah dipaksin ya semua ya bener-bener ya beberapa beberapa karena emang vaksinnya terbatas oke oke ya jadi buat kalian semua jaga kesehatan pantengin terus youtube channel kita bantu support and see you see you selamat menikmati